Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Khoi dulu tadi Channel Ayo Les Pada kesempatan kali ini kita akan Melanjutkan perbahasan Yaitu untuk ujian sekolah Atau ujian yang paling akhirnya Untuk tingkat SMP Nah untuk mata pelajaran yang akan kita bahas Pada kesempatan kali ini yaitu Ilmu pengetahuan sosial Ataupun IPS Untuk soal dan pendidikan bisa dipakai Untuk tingkat SMP maupun MTS Nah adik-adik jangan khawatir Soal ini sudah diambilkan dari Bank Soal Nasional sehingga Sangat cocok ketika Kita pakai untuk latihan Karena akan banyak sekali Yang sesuai dan akan Dikeluarkan di ujian nantinya Baiklah untuk adik-adik yang baru pertama Menemukan channel ini Jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu Kasih like Supaya video ini terus berkembang Jadi lebih baik lagi Baiklah tanpa berpanjang lebar Untuk adik-adik yang mau request Pembahasan soal lainnya Dipersilakan untuk menuliskan Di kolom komentar Atau bila mana ingin Secara instan mengambil PDF-nya Beserta kunci jawaban dari Semua mata pelajaran Sudah kakak siapkan Di chat WA ya Baiklah kita langsung lanjut Ke pembahasan Dimulai dari soal nomor 1 Perhatikan gambar berikut ini Dampak kondisi infrastruktur Terhadap interaksi antar ruang Seperti tampak pada gambar Adalah titik-titik Nah dari gambar ini Kita bisa tahu ya Dik-dik bahwasannya Gambarnya sudah rusak Dan Jalannya sudah rusak Dan berlubang Kita lihat disini Ada kubangan-kubangan air Nah Berdasarkan gambar tersebut Kira-kira hambatan apa Atau pendampak kondisi infrastruktur Seperti apa Yang dapat berpengaruh A. Meningkatkan interaksi Nah ini tidak Kemudian meningkatnya interaksi antar ruang Karena permintaan barang menurun Tidak Tidak ada kaitannya C. Menurunnya interaksi antar ruang Karena waktu pengiriman bertambah Ya Ketika jalannya berubang Ataupun jalannya rusak Disitu pasti Akan ada penurunan Interaksi antar ruang Karena ada waktu pengiriman yang bertambah Jawabannya adalah yang C Kita lanjut ke soal nomor 2 Perhatikan negara berikut ini 1. Malaysia Singapura Filipina Dan Australia Wilayah utara Indonesia Berbatasan Dengan negara Yang ditunjukkan oleh Anta Bagian utara Indonesia Itu dibatasi dengan Yang paling timur Eh sorry Yang paling barat Adalah Malaysia Ya benar Kemudian Singapura Dan Australia Ya jawabannya adalah yang B Kita lanjut ke soal nomor 3 Pada peta Bersekala 1 banding 50 ribu Panjang rel kereta api Sebesar 20 cm Panjang sebenarnya Rel kereta api tersebut Adalah Nah disini rumusnya ketika kita tahu 1 banding 20 Berarti 20 nya kita taruh sini Adik adik Kemudian dikali 50 ribu Ketemu Berapa adik adik Ya 1 Berarti ini 10 Kemudian ada 0 nya 5 Nah berarti 1 juta cm Nah 1 juta cm Itu sama ketika dirubah menjadi kilometer Menjadi 10 km Ya jawabannya ada Yaitu yang A Let's move on Kita lanjut ke soal nomor 4 Interaksi sosial dianggap penting Dan tidak dapat dihindari Dalam kehidupan masyarakat Karena A Masyarakat memiliki kepentingan berbeda Kurang tepat Interaksi sosial Berpotensi menggunakan Ini tidak Manusia merupakan makhluk sosial Yang membutuhkan orang lain Sehingga Manusia disebut sebagai Interaksi sosial Jadi jawabannya adalah yang C Kita lanjut ke soal nomor 5 Faktor yang berpengaruh Terhadap dinamika penduduk Di suatu wilayah Adalah Nah faktor yang berpengaruh Pada dinamika sebuah wilayah itu A Migrasi Oke Transmigrasi Dan urbanisasi Kurang tepat ya Kemudian Kelahiran Urbanisasi Kurang tepat Kelahiran Kematian Dan migrasi Jawaban yang paling tepat Adalah yang C Kita lanjut ke soal nomor 6 Siti Seorang ibu rumah tangga Dengan dua anak Yang masih kecil Penghasilan suaminya Yang Pas-pasan Untuk makan Mendorong Siti Untuk mencari penghasilan tambahan Sebagai pencuci pakaian Di rumah orang Tidakkan ekonomi Yang dilakukan oleh Siti Didorong oleh motif Tidakkan ekonomi Membantu sesama B Mencari keuntungan C Memperoleh penghargaan D Untuk kemakmuran Dan disini Kita tahu Bahwasannya Ibu Siti itu Adalah ibu rumah tangga Kemudian penghasilan suaminya Pas-pasan Untuk Untuk makan Mendorong Siti Untuk mencari penghasilan tambahan Berarti penghasilan tambahan Itu untuk Pemakmuran Jawabannya adalah yang Do Kita lanjut Selanjutnya Dikatik Kita lanjut ke soal nomor 7 Perhatikan kegiatan manusia Dalam memenuhi Kebutuhan di bawah ini Berdasar Pernyataan di atas Yang merupakan Kegiatan manusia Sebagai makhluk sosial Ditunjukkan oleh nomor Titik Titik Soal nomor 7 Jawabannya adalah 1 Memberi penjaman tanpa bunga Oke 3 Penisian Oke Dan 5 Jawabannya adalah yang Do Kita lanjut ke soal nomor 8 Perhatikan fungsi uang di bawah ini 1 2 3 4 1 Alat tukar 2 Alat satuan hitung Fungsi asli Yang ditunjukkan Fungsi asli uang Ditunjukkan oleh nomor Titik Kita tahu Banyak fungsi Asli Atau fungsi utama Dari uang Itu adalah alat tukar Dan satuan hitung Berarti Ya ada Yaitu yang Kita lanjut Selanjutnya Kita lanjut ke soal nomor 9 Kerajaan-kerajaan Bercorak Islam Di Indonesia Adalah Kerajaan bercorak Islam Di Indonesia Yaitu adalah Demak Samudera Pasai Aceh Jawabannya adalah Yang Do Kita lanjut ke soal Nomor 10 Perhatikan peta berikut ini Dari gambar di atas Kerajaan Demak Terletak pada nomor Titik Nah Kita tahu Kerajaan Demak Itu berada pada nomor Nomor apa Dikadi? Baik Dikadi Kita lanjutkan ya Untuk soal nomor 10 Ini jawabannya Di Jawa Tengah ya Jawa Tengah kira-kira Nomor berapa Dikadi Ya Jawa Tengah Berada di nomor 4 Yang A Kita lanjut Ke soal selanjutnya Soal nomor 11 Kawasan Asia Tenggara Terletak di antara Dua Samudera Yaitu Samudera Hindia Dan Pasifik Potensi ekonomi Yang dapat dikembangkan Negara-negara Di kawasan Asia Tenggara Adalah Titik-titik Nah Yaitu kawasan Berada pada jalur Perdagangan Ya jawabannya adalah Yang A Kita lanjut ke Soal nomor 12 Perhimpunan negara-negara ASEAN Dibentuk Berdasarkan Deklarasi Bangkok Pada tanggal Titik-titik Nah Deklarasi Bangkok Itu dilaksanakan Pada tanggal 8 Agustus 1967 Kita lanjut Ke soal selanjutnya Soal nomor 13 Krisis ekonomi Di suatu negara Mengakibatkan Berbagai persoalan Salah satunya Adalah banyak pegawai Yang diberhentikan Sehingga pekerja Bekerja dengan posisi Yang lebih rendah Di tempat Kerja baru Si A Yang dulunya menjadi Manager Di suatu perusahaan Terkena Pihaga Sehingga saat ini Menjadi staff Di perusahaan lain Kejala sosial ini Termasuk Mobilitas Sosial Titik-titik Nah Kira-kira apa jawabannya A Vertikal ke bawah B vertikal ke atas C antar generasi Ataupun D Intra generasi Jawabannya paling tepat Untuk soal nomor 13 Apa adik-adik Kita tahu Dia dipindahkan Dari Posisi yang tinggi Turun Jadi posisi yang bawah Berarti itu adalah Vertikal ke bawah Jawabannya yang A Kita lanjut ke soal Nomor 14 Berikut ini merupakan Peran pelaku ekonomi Dalam perekonomian Peran rumah tangga Konsumen Ataupun RTK Ditunjukkan pada Nomor Satu Sebagai konsumen Kemudian Sebagai penyedia Faktor Oke Satu Dan tiga Jawabannya yang B Kita lanjut ke soal Nomor 15 Berdasarkan bagian Di samping Yang termasuk Arus sumber Pendapatan rumah tangga Produsen Adalah Titik Titik Yaitu yang ini ya Berarti yang D Yang 4 Kita lanjut ke soal Nomor 16 Perhatikan gambar Berikut ini Kejadian yang Dilakukan rumah tangga Pemerintah Melalui badan usaha Milik negara BUMN Pertamina Dalam hal ini Peran pemerintah Sebagai Titik-titik Yaitu sebagai Produsen Kita tahu bahwasannya Pemerintah Melalui BUMN Pertaminanya Menghasilkan Olahan dari Minyak bumi Ataupun BBM Kita lanjut ke soal Nomor 17 Perhatikan konsep Ekonomi Kelautan Marine Economy Dan Ekonomi Maritim Ataupun Maritim Ekonomi Pada kegiatan Ekonomi Berikut ini Kegiatan yang termasuk Ekonomi Maritim Ataupun Maritim Ekonomi Ditunjukkan oleh Nomor Nah kegiatan Maritim Ekonomi Itu ditunjukkan oleh Nomor Transportasi Laut Industri Gelangan Kapal Dan Perawatannya Oke Pembangunan Pengoperasian Pelabuhan Tiga 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 Empat Jawabannya Yang Do Kita lanjut ke Soal Nomor 18 Sistem Tanam Paksa Dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda Sejak Tahun 1830 Tujuan Pemerintah Kolonial Belanda Menjalankan Sistem Tanam Paksa Adalah Yaitu Untuk Mendapatkan Komoditas Ekspor Yang Laku Di Pasar Dunia Jawabannya Adalah Yang Do Kita lanjut ke Soal Nomor 19 Jepang Masuk Di Indonesia Dengan Janji Akan Membebaskan Asia Dari Pelenggu Penjajahan Bangsa Barat Saat Jepang Datang Di Indonesia Perekonomian Indonesia Sedang Mengalami Kelumpuhan Untuk Mengambil Hati Rakyat Indonesia Dan Para Pemimpin Pergerakan Indonesia Berbagai Kebijakan Diterapkan Oleh Jepang Antara Lain Di Bidang Ekonomi Yaitu Salah Satunya Adalah Tanah Pertanian Rakyat Yang Dewasai Belanda Dikembalikan Jawabannya Yang D Kita lanjut Ke Soal Nomor 20 Perhatikan Nama-nama Tokoh Berikut Ini Tokoh Bangsa Indonesia Yang Merumuskan Naskah Proklamasi Ditunjukkan Yang Yang Merumuskan Naskah Proklamasi Ditunjukkan Nomor 3 4 Baiklah adik-adik Terima kasih Telah menyimak Video ini Dari Alam 1 Sampai Soal Nomor Berapa Soal Nomor 20 Untuk Soal Selanjutnya Silahkan Diikuti Kakak Sematkan Di Kolom Deskripsi Untuk Linknya Kemudian Bila Mana Adik-adik Menginginkan Pembahasan Soal Lainnya Bisa Juga Request Di Kolom Komentar Baiklah Cukup Sekian Dari Saya Dan Minta maaf Kakak Akhirat Assalamualaikum Wabarakatuh